Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali ya di channel Surya Malumta sebuah channel yang memberikan informasi, tips dan cara pengobatan seputar dunia kesehatan bersama saya Diri Saragi di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang manfaat merica dan ketumbar bagi tubuh manusia serta cara pengolahan yang efektif dan baik bagi tubuh kita tujuan saya membuat video kali ini ialah karena sering sekali saya mendengar para pasien saya atau mungkin orang banyak di luar sana juga yang salah mendapatkan informasi baik dalam cara pengolahan maupun cara penggunaan khususnya tentang merica maupun ketumbar sebab banyak orang yang tahu jenis obat herbal atau tumbuhan herbal lainnya serta tahu juga manfaatnya namun seringkali tidak tahu bagaimana cara pengolahan yang efektif dan baik bagi tubuh kebanyakan asal menebak saja bahkan selain tidak efektif ada juga yang salah dalam teknik pengolahannya dimana hal ini akan menjadi usaha yang sia-sia belaka karena tidak dapat hasil yang maksimal bahkan bisa juga menimbulkan efek yang negatif pula bagi tubuh kita untuk itulah video ini saya buat seperti yang kita ketahui merica dan ketumbar merupakan rempah-rempah yang sering digunakan sebagai bumbu masak namun, tahukah sobat sehat manfaat dari kedua rempah-rempah tersebut? berikut ini saya tunjukkan beberapa manfaat merica bagi kesehatan yang meliputi, melancarkan pencernaan, mencegah bakteri berkembang di dalam tubuh menjaga kekebalan tubuh, mengandung antioksidan, mengatasi diare, mencegah kanker, menurunkan kolesterol melancarkan sirkulasi darah, mengkikis darah yang beku, dan lain sebagainya sedangkan beberapa manfaat ketumbar meliputi meningkatkan kekebalan tubuh meningkatkan kesehatan pencernaan meningkatkan kesehatan jantung merawat kulit mengatur gula darah menjaga kesehatan otak melawan infeksi, dan lain sebagainya selain mengetahui manfaatnya sobat sehat juga harus mengetahui cara penggunaan serta cara mengolah yang efektif dan baik untuk tubuh sebelum saya tunjukkan cara penggunaan dan cara pengolahan yang efektif dan baik bagi tubuh terlebih dahulu sobat sehat harus mengetahui cara menentukan jumlah dosis atau takaran persajiannya sebagai contoh semakin kondisi badan tidak sehat semakin banyak jumlah butirnya namun harus dalam jumlah yang wajar pula dengan cara dihitung jangan sampai sembarangan menakar misalnya dengan takaran satu genggaman karena informasi keliru yang sering saya dengar dari pasien saya pribadi adalah jumlah takaran merica dan ketumbar diukur dengan menggunakan genggaman tangan dan hanya direndam dengan menggunakan air panas tanpa memiliki ukuran dan direndam selama 30 menit cara ini sebenarnya tidaklah sepenuhnya salah namun kurang efektif dan kurang baik bagi kesehatan tubuh manusia karena takaran satu genggaman itu merupakan takaran yang terlalu banyak selain karena jumlahnya yang boros hal ini juga menyebabkan tidak terekstraknya seluruh sari pati dari merica maupun ketumbar yang direndam tersebut hal ini dikarenakan kondisi air yang tidak bisa bertahan lama pada suhu panas karena akan segera menguap dan cepat dingin jika terkena udara selain itu pula jumlah satu genggaman merupakan jumlah yang banyak sehingga air nantinya akan sedikit lebih pekat sehingga menambah kinerja ginjal untuk menyaringnya sebagaimana yang kita ketahui salah satu fungsi ginjal adalah untuk menyaring cairan di dalam tubuh kita sehingga untuk beberapa orang cara ini bisa menyebabkan sakit pada saluran ginjal karena cara penggunaan dan pengolahan yang kurang tepat berdasarkan hal tersebut dalam hal ini biasanya saya akan melihat kondisi tubuh pasien terlebih dahulu khususnya sistem aliran darahnya setelah itu saya baru dapat menentukan jumlah takaran per butirnya oleh sebab itu jumlah butir atau dosis takaran saya bagi ke dalam tiga kelompok utama ada pun kelompok pertama yaitu untuk kategori pasien penyakit ringan dengan jumlah takaran mulai 8 sampai 12 butir merica dan 10 sampai 14 butir ketumbar kelompok kedua yaitu untuk kategori pasien penyakit sedang dengan jumlah takaran mulai 12 sampai 18 butir merica dan 14 sampai 20 butir ketumbar dan kelompok ketiga yaitu untuk kategori pasien penyakit parah dengan jumlah takaran mulai 18 sampai 30 butir merica dan 20 sampai 40 butir ketumbar keseluruhan takaran merica dan ketumbar tersebut sama-sama diolah dengan jumlah takaran air yang sama pula tidak berubah-ubah yaitu dengan takaran 2 gelas air bersih ada pun cara pengolahannya ialah yang pertama pilihlah jumlah merica dan ketumbar sesuai dengan kebutuhan tubuh pasien misalnya 14 butir merica dan 16 butir ketumbar langkah kedua lalu rebuslah merica dan ketumbar tersebut dengan menggunakan air bersih sebanyak 2 gelas rebuslah sampai air mendidih dan berkurang kira-kira menjadi setengah gelas langkah selanjutnya adalah minumlah air rebusan tersebut dalam kondisi yang masih hangat agar mudah diserap oleh tubuh selanjutnya kita masuk kepada cara aturan pakai untuk kategori pasien penyakit ringan dapat dikonsumsi sebanyak 1 kali dalam sehari sebaiknya dikonsumsi pada malam hari dan sudah makan terlebih dahulu lalu diminum pada waktu sebelum tidur untuk kategori pasien penyakit sedang dapat dikonsumsi sebanyak 2 kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi hari kurang lebih 15 menit sebelum makan dan pada waktu malam hari sesudah makan terlebih dahulu lalu diminum pada waktu sebelum tidur dan untuk kategori pasien penyakit parah dapat dikonsumsi sebanyak 3 kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi hari sebelum makan dan siang hari bebas bisa sebelum atau sesudah makan dan yang terakhir pada malam hari dan sudah makan terlebih dahulu lalu diminum pada waktu sebelum tidur untuk lebih jelasnya dan agar mudah dipahami berikut saya berikan video contoh cara pengolahan yang efektif dan baik untuk tubuh selamat menikmati 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 selamat menikmati